oke guys balik lagi di kiri kurus kiri channel hari ini ada rute baru kita kekali kurang guys dengan motor ini oke guys agak jauh hari ini ya dan aku hari ini pakai batik tuh liat untuk gimmick hari ini pakai batik aku cinta Indonesia langsung aja kali ya alright guys kita meluncur ke Kaliurang ya mantap soul pokoknya jauh bro jadi dari rumahku ke Kaliurang ya kurang lebih sejaman ya nanti jadi videonya nanti kita cepetin yang jelas pagi ini cerah mantap soalnya cerah pol cenderung kepanas ya nanti jadi cerita sedikit kalau ke San Mori Kalurang ini aku baru kedua kalinya kemarin itu sempet kesana cuman tidak bawa ini guys apa memori memorinya ketinggalan lalu ya itulah pokoknya video sebelum ini ya kacauat nah ini aku coba dengan proper kamera dan tentunya gimmick dan aku kalau di Kaliurang juga baru tahu kalau nggak ada titik kumpulnya guys jadi kayak ya cuman muter-muter di sekitar situ aja mungkin ya tapi yang tahu aku sih kalau pada kumpul kayak di itu ya Telokoputri guys jadi pada disitu nah nanti kita lihat langsung ya kalau kemarin tuh aku terlalu pagi ya sampai sana jam 7.15 atau 7.30 gitu sampai disana sepi dan nggak ada orang akhirnya cuma cari foto doang terus balik nanti kita lihat seberapa rame ya guys oke selamat menikmati 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 apa namanya rame-rame guys disini jadi gak seperti hari biasa kalau hari biasa pasti gak ada nih bis-bis yang berseliweran disini ya tapi kita sambil menikmati pemandangan lah ya dari tadi ngebut-ngebut mengerikan ya nah biasanya ntar lagi ada pos nih kita harus bayar gak tau sih yang minggu lalu entah kenapa kosong guys loketnya atau minggu kosong gak tau dah harusnya sih bayar ya dan ini kalau bayar aku seumur hidup 30 tahun disini baru ini bayar guys soalnya gak tau dulu kalau lewat situ ya anak kampung situlah ya akamsi, anak kampung situ bukan sini jadi gak pernah bayar loket kali orang mumpung bisnya pelan-pelan melewat situ ya gue, tata-tata ada mobil nah ini luas nih merik banget nah akhirnya kita bisa menyelip juga tinggal satu sampai juga kita di otw loketnya ya biar masakin kita mau membayar guys kalau ada orang Oh enggak ada orang pada butuh pada besok ya pokok enggak disetap juga enggak tahu guys kenapa kenapa aku membayar ini ya sudah lagi mungkin hari Minggu malah dibebaskan mungkin ya ikut libur loketnya padahal secara logika bisnis ya Minggu rame harusnya ada ya sudah lah kita lanjut cari fotografer nah ini baru banget saya disini kan jadi spot-spotnya ya biasanya yang dinaikkan sebelum telokoputri ke ada guys ininya fotografernya tempat lain sih dibawahnya di telokoputrinya cuy Hai tuh tuh dingin juga disini ternyata ya itu ini ninja karbu 2011 diajak nanjak baru ini ketiga kali ya kata-katanya akan ini motor tua nih agak trouble janganlah amit-amit anjir jangan sampai trouble itu ini mesin sehat sih aku ganti oli rutin juga habis ini ganti lah nih ya udah udah agak lama cuman memang jarang kupakai jadi aku ganti oli itu enggak yang sesering itu seh kalau udah dipakai beberapa kali aku baru kau berapa beberapa beberapa kali yang jauh ya itu baru ganti oligas ini udah jauh sih masuk gantuk ini udah batuk-batuk oke kita nanjak lagi masih nanjak ya akhirnya sampai ya sinilah kali orang guys kurang lebih ya seperti ini bentuk kenyal pegunungan begini dan dingin di tempat kalian apa coba kalau di Jogja itu itu kali orang dataran tingginya di mana lagi puncak Bogor itu nih mana lagi nah itulah sebutkan di komen ya guys kalau di Jogja kali orang dataran tingginya kalau dataran rendahnya dia pantai mantap komplit sini gunung ada pantai ada oke ya kita di sini tuh biasanya nggak ada sini yang terkenal makanannya ada sate kelinci bro sate kelinci terus ada apalagi ya sate kelinci sate kelinci dan sate kelinci takso ronde yang hangat-hangat lah kok sepi anjay pada kemana manusia apakah aku terlambat sekarang yang kemarin oh ini pada pulang nih lagu bluk anjay tanda-tanda kehidupan guys sudah pada istirahat kayaknya bro fotografernya anjay kita muter lagi nanti fotografernya capek kayaknya ini jam berapa tuh cok Oh kacau 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 nggak apa-apa kita ketujuan teman saya ada yang cus juga yang kemarin eh apa namanya yang bawa Harley Harley ternyata guys bukan motor apa ya motor Harley beneran cuman tahun kapan tuh gila sih tapi suaranya menggelegar nah biasanya disitu-situ tadi ya FG nya cuman eh momennya harus tepat kita lewat cuman sekali soalnya guys jadi harus ya itulah ya aduh apa enaknya Nah ini kita cari ini kita cari hai 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 ini bayar enggak nih enggak lagi ya udahlah pasrah saya tetap motor kesini mungkin yang bayar yang disini oke nah disini nih kumpul-kumpulnya guys kumpul-kumpul yang itu kali nah ini kita lihat-lihat teman saya sudah ada di sini belum ha ha sudah lama waduh apa ini ya kanan-kanan ekison gini ya cewek kita coba guys ini mana onnya cok gini ya kita coba Harley Wanjir point of view-nya Bro enggak, enggak, enggak maju kita eh, pilih coba oh ini ya wah anjay, suaranya bro kita coba harlet kontrol mumpung oh enggak, coba gas gede gas gede ya nah, ini netral ini deg-degan aku deg-degan aku wah mantap wah terbang bro gila mantap so terbang 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 anjay memang enggak bisa pelan dia setuju satu cok dari tadi memang celeng dia ya guys, tapi wah kita muter lagi enggak ya takut cakep tapi hei harlet tapi con ya enggak terbiasa kakinya di depan ini guys tuh jadi kayak kayak tidur kita bro enggak di gas tuh terbang-terbang tuh ya langsung mental-mental coba kita muter ya cari foto dong wajib nih kita kita ini motor nyilih mantap memang ini motor apa ya, kalau dipakai pelan dia memang agak tadi dia si Adit, cerita temanku namanya Adit guys itu memang katanya memang kayak celeng celeng itu jadi dia beloknya memang betul, jadi kayak gitu guys woy cakep tapi yang jelas pakai ini dilihatin satu jalan bro suaranya gak bisa dibohongin kita coba celengannya Harli pakai full face Mantap Gigi satu Gigi satu full Takut lagi gigi dua Motor orang ya Kita harus menjaganya dengan Baik-baik Menggoncang dunia Ada tegungan tajam Beda sama Sama motor lain Kalau harli gini Mungkin belum terbiasa Kalau sudah terbiasa Bisa lah ya Kita Apa namanya Lihat-lihat Sampai itu Merem guys Tapi kalau belum terbiasa Ini beloknya sumpah Perlu apa ya Perlu konsentrasi guys Apalagi kalau Nikung tajam ya Serem pastinya Gokil sih tapi ini motor Mantap sih Dan ini rem belakangnya kurang pakem Motor nyelih motor nyelih Jadi gerakannya pasti kaku banget ya Kalau motor pinjem ini Gokil sih tapi Kita turun guys Enaknya Kalau berhenti sedikit Dia berebet gasnya guys Bisa mati nanti Ini kacau lagi kalau mati Tidak direkomendasikan Kita turun ya Mau kenceng-kenceng Takut Nyeleng Gokil Yiti Gengbet saya Ya langsung disini ya Mau cari foto disitu ya Yaudah lah Gak apa-apa Kita cari Cari yang Enak ini cok Yiti Nah ini Bayangin nih Harley Yang Apa namanya Yang Enteng Gak ada yang enteng Cok Goblok Segar Pahal Yiti Mantah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati